Oke teman-teman selamat pagi Nah ketemu lagi nih teman-teman Di channel saya Kali ini saya Mau terbangkan drone Kesana itu Di belakang saya disitu ada namanya Bukit Ampel Kemarin sudah saya sebutkan Pada saat drone saya hilang Lost connect kemarin Kenapa saya sering mengabadikan Bukit Atau orang sini mengatakan gumuk Karena bukit itu Sering apa ya Digali ya teman-teman ya Diambil kekayaan alamnya Batunya pasirnya Atau mungkin kekayaan alam yang lainnya Dan disini tuh Ada para penggemar Subscriber Disini ada para penggemar subscriber saya Dan Ini Wow ini minta update ya teman-teman ya Untuk drone saya Tapi biarkan dulu aja Nanti kita upgrade nanti aja Ini Saya ada di pematang sawah Sekarang saya record dulu Oke ini sudah saya record teman-teman ya Itu ada kelihatan disitu Ada Pematang sawah Dan disitu ada Kiling namanya ya Ada kiling Dan sekarang Saya mau terbang dulu Kita mau ke gemuk ampel Dan terbang dulu Saya kalibrasi dulu ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Banyuwangi Serono Dan ini Satelit sudah mendapatkan 12 Sinyal oke Drone saya lepas landas Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Footage-nya bagus Cuacanya bagus Selamat Pilotnya Selamat drone-nya Oke teman-teman Ini saya sudah di ketinggian 20 30 Meter Saya tinggikan terus Itu kelihatan ya teman-teman Disana itu ada Beberapa jajaran gunung Itu ada gunung Rang Sama gunung Ijen ya teman-teman ya Gunung Rang Sama gunung Ijen Dan Sekarang saya mau ke Kiling itu Ya kelihatan kan Tuh Tuh disana itu ada Kiling namanya Disampingnya itu ada Perdesaan ya teman-teman ya Ada perdesaan Saya mau ke sana dulu Dan ini kelihatan Dari atas Pematang sawahnya Ada yang Barusan Panen Ada yang masih Mau dikerjakan Epic banget Saya sedikit turun lagi Di ketinggian Mungkin Tidak terlalu tinggi Dan saya sambil Jalan ke depan Teman-teman ya teman-teman ya Itu di depan ada Kiling teman-teman ya Ini baling-baling Yang terbuat dari Bambu Ini saya shot ya Teman-teman ya Kelihatan banget Baterai ada 91 Nah ini dia teman-teman Ini namanya Kiling ya teman-teman ya Ini namanya Kiling Dan Ini ada beberapa Biji teman-teman ya Ada beberapa Biji Untuk Kilingnya Tapi tujuan utama kita Yaitu bukan di Kiling ini ya Teman-teman ya Kita ada di Bumo Ampel tadi Itu ada beberapa Kiling Kita Kilingi dulu Ini sebenarnya Kalau Anginnya besar Dia berputar Teman-teman ya Dia berputar Ini kita masuk Kedalamnya Bisa 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 Sensornya Tidak Nyala Nah itu ada Burung-burung Kita kejar dulu Saya Tidak Tahu ya Teman-teman Untuk Setelah Posisi Seperti ini Terus Habis itu Saya Rubah Menjadi Mode Balap Saya Tidak Tahu Sekarang Mau Coba Saya Rubah Menjadi Mode Balap Ke Spot Ya Oke Sekarang Sudah Kemode Spot Sekarang Saya Mau Ke Gumuk Itu ya Biar Lebih cepat Ini Baterai 85 Sembil Saya Tinggikan Ini Namanya Gumuk Ampel Ya Teman-teman Ya Gumuk Ampel Dan Kelihatan Disana Itu Teman-teman Ada Sejajaran Gunung Itu Gunung Ada Di Bali Teman-teman Nah ini Dia Ini Gumuk Ampel Teman-teman Ya Di bawahnya Ada Samping kanannya Ada Sungai Sekarang Saya Ada Di Ketinggian 80 Ini Ada Di 90 Ya Teman-teman Dan Di Balik Bukit Itu Ada Pematang Sawah Lagi Itu Kelihatan Masih Mau Dikerjakan Sangat Epic Teman-teman Radius Dari Saya Ini Sekitar 650 Meter Ada Di Sekitar Ini Sekarang Sudah Di 700 Meter Teman-teman Ya Wow Sangat Epic Banget Ini Biar Tidak Terhalang Sinyalnya Saya Tinggikan Lagi Ketinggiannya Remote Control Sinyal Wow KKK Ini Saya Tinggikan Lagi Ya Teman-teman Ya Saya Tinggikan Lagi Biar Tidak Terhalang Gumuk Itu Tadi Wow Kelihatan Epic Banget Teman-teman Ini Pagi hari Teman-teman Wow Disini Putus-putus Sinyalnya Tapi Baterai Masih Aman Di 78 78 Persen Ya Kita Sekarang Muter Ya Muter Kesebelah Kanannya Ya Teman-teman Disini Ada Ada Galian Galian Pasir Ya Itu Ada Proyek Galian Pasir Yang Sangat Besar Tuh Ya Teman-teman Disini Sangat Luas Sekali Galian Pasir Nanti Kita Muter Dari Sini Kita Akan Ketemu Kerbau Nanti Kerbau Bule Disana Ini Suasana Di Pedesaan Teman-teman Ini Saya Tinggikan Lagi Untuk Ketinggiannya Saya Tambah Ini Ada Di 120 Meter Saya Tinggikan Lagi Supaya Nanti Sinyalnya Tidak Hilang Itu Saya Ada Disana Teman-teman Ada Di Sebelah Sana Gimbelnya Saya Naikkan Teman-teman Timbalnya Saya Naikkan Wow Keren Banget Saya Akan Stay Disini Di Ketinggian Di Ketinggian 120 Di Ketinggian 120 Baterai 73 Itu Ada Jajaran Gunung-gunung Teman-teman Sembulungan 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 Ya Daerah Sembulungan Itu Daerah Sana Itu Kelihatan Tadi Bali Teman-teman Timur Tadi Kita Tujuannya Gumuampel Kita Explore Dulu Gumuampelnya Kita Explore Dulu Gumuampelnya Saya Perputar Dulu Kita Cari Mana Tadi Gumuampelnya Kita Datangi Wah Ini Dia Ini Gumuampelnya Tadi Bener Apa Tidak Pokoknya Sampingnya Ada Sungainya Oh Ya Bener 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 Ya Teman-teman Itu Di Bawah Situ Saya Pernah Drone Saya Mau Crash Di Sungai Itu Di Sungai Itu Kita Mau Crash Ini Ketinggian Masih 120 Meter Jarak Drone Dari Saya 417 Meter Sekarang Kita Mau Maji Melewati Gumuampel Itu Disana Ternyata Banyak Sekali Gumu Dan Wow Sangat Epic Teman-teman Kita Naikkan Lagi Mungkin Ketinggianya Di Sekitar 130 Biar Nanti Tidak Nyantol Ya Teman-teman Ya Terima Oh Epic Banget Teman-teman sangat epic Wow keren di sini banyak sekali teman-teman ya gumuk-gumuknya banyak sekali gumuk-gumuknya ini satelit 1314 teman-teman ya baterai masih sangat aman teman-teman ya jarak drone dari saya itu di 700 meter Wow keren banget teman-teman wah ini bener-bener tidak akan saya lupakan ini teman-teman hahaha dan saya sudah terbang selama 9 menit teman-teman ini ya 9 menit Wow Wow keren banget lihat ini teman-teman ini sawah yang mau dikerjakan ini Hai Wow saya tinggikan ketinggiannya di Hai ini sudah 150 meter ya teman-teman Wow keren kan ini lihat Wow hahaha ini suasana di pedesaan teman-teman ya ini saya di pinggir jalan yang tadi banyak eh teman-teman yang menemani saya dia mau berangkat kerja Hai dan pengen tahu melihat drone itu seperti apa Wow di situ ada rumah ya teman-teman ya Hai Wow ada rumah Wow ini ternyata kita sampai sana ini ya sampai Wow jauh banget kita Hai jauh banget bener-bener jauh kita teman-teman ya kita bener-bener jauh Hai ini saya enggak tahu jalan pulang ini nanti sementara saya rubah ya di 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 petanya ya Home Pointnya mana saya ini Oh ini Home Pointnya Hai Home Pointnya kelihatan Hai sekarang saya mau arah pulang kita mau kembali ke Hai terakhir mau saya kembalikan teman-teman karena Wow ini melewati atasnya rumah-rumah ini pasti banyak sinyal wifi ini teman-teman ya ini saya harus hati-hati Hai seharus hati-hati Hai karena melewati di atas rumah Hai sinyal wifi ini sangat mengganggu oh frekuensi drone saya karena terakhir saya ini adalah drone kecil ya teman-teman ya drone areal drone yang kecil jadi tidak Hai tidak seperti drone-drone yang besar wah ini dia Hai sudah mau sampai ya teman-teman saya di sana Hai wah ini dia tadi kelingnya mana sini dia kelingnya tadi Hai Wow sangat bener-bener Epic teman-teman kita cari kerbau disana ada kerbau teman-teman ya di sebelah kanan mumpung baterai masih 49 teman-teman ya disana ada kerbau kerbonya itu kerbau bule haha kenapa disebut bule karena warnanya kayak bule teman-teman ya kerbonya ya saya turunkan biar kelihatan ya teman-teman ya Hai saya turunkan Hai ini dia saya turunkan dulu ya itu kelihatannya kerbonya ya Hai itu sudah melihat ke atas kerbonya kerbonya sudah melihat ke atas Hai ini saya turun terus di ketinggian masih di ketinggian 70 ya teman-teman ya Hai 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 mana itu dia saya samperi dulu kerbonya Hai Hai mana tadi Oh itu dia kerbonya ada dua teman-teman ya Ini dia teman-teman Mungkin ini kerbau Suga sangat cukup langka Sekarang ya tidak semua orang sekarang Mempunyai kerbau untuk disini Sekarang Sudah banyak ganti Orang berternak Yaitu ternak sapi Ternak kambing gitu ya teman-teman Ini dia Ini dia kerbanya Mungkin dia bingung apaan tuh Kayaknya dia mau mendekati drone nya Oke saya turunkan dulu ya teman-teman Ini dia Ini dia kerbanya Yang satunya kita samperin Ini saya sudah terbang 14 menit teman-teman ya 14 menit Ini dia kerbanya Takut yang ini teman-teman ya Dia mundur-mundur ya teman-teman ya Dia takut Oke kasian dia kerbanya Nanti Wow Ini sepertinya galak banget ini teman-teman ya Garang banget ini dia Oke teman-teman Sekarang kita mau terbang rendah Kesana ya teman-teman ya Tuh Itu ada beberapa petani tuh Yang Lagi Merawat padinya teman-teman ya Ini dia Halo bapak Dada-dada dong Dada-dada dong Apaan itu mungkin Dia berpikir seperti itu Baterai 35% teman-teman ya Saya harus segera kembali Karena saya tidak mau Baterai saya rusak Memang lebih baik itu Kalau sudah 30% Kita harus Turunkan drone kita teman-teman ya Ini dia salah satu kiling yang saya maksud Kincir angin yang terbuat dari bambu teman-teman ya Ini Ini saya tadi pakai mode spot ya Oh iya pakai mode spot Ini saya harus hati-hati Karena Sensornya mati ini teman-teman ya Kalau pakai mode spot Nah ini dia Ini kincir angin Nah ini kalau musim angin sangat Suaranya sangat keras ya teman-teman ya Sangat keras banget Wiss Ini beberapa Sudah tidak ada Apa namanya Tidak ada Kincirnya Ini sudah Ada peringatan teman-teman ya Baterai 30% Saya harus Kembali Oke teman-teman Sampai segitu saja ya teman-teman ya Videonya Saya harus kembali dulu Ini drone-nya sudah kedengeran Di sana ada di atas saya Ini terakhir view-nya Di sana ada gunung raung Cuma tertutup awan teman-teman ya Dan gunung ijen Nanti lain kali saya akan shoot lagi Mudah-mudahan awannya Dia hilang Biar kelihatan cerah banget Untuk gunungnya Ini drone-nya saya pilihkan dulu teman-teman ya Biar kelihatan cerah banget Nah itu tadi dia teman-teman Nah keren banget Ini termasuk cukup lama saya terbangnya teman-teman ya Hampir Berapa menit tadi ya Ini kalau saya lihat Di sini itu sekitar 19 menit 19 menit teman-teman Oke teman-teman Jangan lupa untuk Subscribe ya tentunya Dan Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan Thank you Next video Kita ketemu lagi Bye-bye Bye-bye Terima kasih.